Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini setim ikan saja ya mau sopia peri dimasak terus ya kan setim ikan kakap ikan merah kakap tuh ikan merah kakapnya sudah dicuci bersih sudah ditiriskan tinggal kalau mau disetim tuh dilap-lap seperti ini ya ini sudah nggak ada airnya ini dilapisi dan bagian-bagian sini jangan sampai ada airnya jadi nanti ikannya itu akan enak manis dan gurih oke langsung aja ditaruh di piring kalau setim ikan itu harus ada jahe ya jahe secukupnya teman-teman oke jahe nya diiris-iris lembut ya saya lebih perdekat lagi biar tambah dekat ya biar jelas nah ini jahe nya ini jahe nya secukupnya saja ya tuh diiris-iris lembut gitu diiris memanjang nggak teman-teman boleh diiris seperti kure api ini langsung di taruh di letasnya dibubur-bubur nih seperti ini oke setelah itu kita kan masih ada misi sana nggak usah buat besok ya lalu ini daun bawangnya ini sama ya daun bawangnya ini di sebelah seperti ini nih apalagi daun bawang yang gede itu itu bisa banget ya teman-teman kalau ini kecil jadi masih lumayan susah hati-hati ya kalau menggunakan besok berhati-hati lagi ini dibelah seperti ini buat teman-teman ya kalau yang besar itu enak kalau yang kecil ini lumayan agak ribet tapi aku suka yang kecil lebih wangi ya kalau yang kecil ini lebih wangi ya kalau untuk seti hati-hati sangat memotong karena bisa sekali terkena jari ya kalau belum profesional tapi kalau sudah biasa jika besoknya itu tajam itu cepet banget karena besok ini kurang tajam jadi agak gradul gradul ini sebenarnya saya ingin resnya itu lebih memanjang lagi tapi karena daun bawangnya itu terlalu kecil jadi kurang bagus jadi kurang memanjang ya teman-teman ya saya pinginnya itu memanjang memanjang seperti itu dan ini pun sebenarnya daun bawangnya itu juga kurang banyak karena persiapanku di rumah tidak begitu banyak jadi apa adanya saja yang penting nanti rasa ikannya lebih nikmat dan wangi ya teman-teman sudah selesai seperti itu aja ya langsung aja di steam di sini sudah ada air ya untuk nyetim direbut sampai mendidih dulu baru dimasukkan ikannya nah ini sudah mendidih teman-teman sekarang boleh dimasukkan ikannya di steam jangan terlalu lama ya di steamnya kurang lebih 7 menit atau 8 menit menyesuaikan besar kecilnya ikan saya menggunakan waktu hanya 7 menit saja ya teman-teman saya coba saya tusuk menggunakan chopstick nah kalau sudah empuk seperti itu tusuk tandanya sudah matang ya lalu ditaburin diatasnya daun bawang yang kita iris tadi ditaruh diatas ikannya dan setelah itu dikasih kecap asin kecap asinnya menyesuaikan saja bisa menggunakan kecap asin yang khusus steam ikan ya atau dimix dua-duanya kalau naruh kecap asinnya sesuai selera saja jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit untuk selanjutnya sampai menggunakan wajan yang berbeda ya di sebelahnya tidak saya ambil video lalu setelah minyaknya panas diambil dan disiramkan diatas ikan yang sudah sudah matang tadi ya teman-teman ya seperti yang terlihat di dalam video ikan siap dihidangkan dan inilah rahasia-rahasia masak ikan atau setip ikan yang ikannya ini dagingnya empuk rasanya wangi enak harum masakan ala hongkong oke teman-teman semoga masakan saya menjadi ekspirasi untuk teman-teman semua yang biasanya digoreng bisa disetim seperti yang sudah saya kasih contoh ya dan saya akhiri video saya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir yang selalu hadir yang selalu komen dan terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung di channel saya saya ucapkan banyak terima kasih salam santun salam sukses dan sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye